Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Kita berlebihan informasi olahraga pemirsa ambisi Shin Tae-yong untuk mengakhiri puasa gelar bersama tim Nas Indonesia gagal terwujud di Piala FFU 23 2023. Squad Garuda Buddha takluk dari Vietnam lewat drama adu penalti di babak final. Babak final Piala FFU 23 2023 mempertemukan Indonesia melawan Vietnam yang berlangsung di Stadion Rayong Thailand. Di waktu normal, Gawang Garuda Buddha terselamatkan di kebobolan dari titik putih. Beruntung sepakan 12 pas Mujian Kuo Vietnam pun dihalau keeper Hernando Ari. Setelah bermain selama 120 menit, skor 0-0 tidak berubah dan pemenang harus dipuntukkan lewat babak adu penalti. Hernando yang menjadi eksekutor ke-6 gagal menjalankan tugasnya dan Vietnam akhirnya keluar sebagai juara. Kekalahan ini membuat puasa gelar Shin Tae-yong bersama tim Nas Indonesia berlanjut. Sejak ditunjuk menjadi juru taktik tim merah putih pada 2020 lalu, latihan asal Korea Selatan itu belum memberikan satu pun gelar di berbagai level umur. Meski belum memberikan trofi, kinerja Shin Tae-yong patut diapresiasi. Selain mengantar tim Nas ke final Piala FFU 2020 silam, Shin Tae-yong sukses meloloskan Indonesia keputaran final Piala Asia 2023 hingga mendongkrat posisi Indonesia di ranking FIFA. Agenda terdekat yang akan dijalani tim Nas Indonesia U23 selanjutnya adalah menjadi tuan rumah Grup K kualifikasi Piala Asia U23 2024 di Stadion Manahan Solo pada 6 hingga 12 September 2023. Selain itu, tim Nas Indonesia juga akan turun di Asian Games di Hangzhou, Tiongkok pada 23 September. Masih ada juga deretan ajang bergensi lainnya tahun ini. Di antaranya FIFA Matchday melawan Turkmenistan 8 September serta Piala Dunia U17. Shin Tae-yong yang akan memimpin tim Nas Indonesia di kualifikasi Piala Asia U23 2024 dan Indra Shafri memimpin squad Asian Games. Tim Liputan, Metro TV Tim Lipatan, Metro TV Tim Lipatan, Metro Avail terug fling joint Tim Lipatan, Metro TV Tim Lipatan, Deputy Tim Lipatan, Metro VPN yang mana kabuk okeż Tim Lipatan, Metro TV